Rumah Belajar Selalu dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini Materi Bahasa Indonesia Yang akan Ibu sampaikan adalah Menulis Paragraf Deskriptif Nah, sebelum Ibu menjelaskan Apa itu pengertian Paragraf Deskriptif Apa saja ciri-ciri Paragraf Deskriptif Dan jenis-jenis Paragraf Deskriptif Baiklah, sekarang kita saksikan Tayangan berikut ini Setelah kalian mengamati Pemandangan tersebut Apa kira-kira yang kalian lihat Kira-kira apa yang Kalian rasakan Bagaimana suara-suara di sekitar alam tersebut Serta kira-kira Bawa apa yang bisa kalian rasakan Nah, sekarang kita coba Ungkapkan dalam tulisan Berbentuk paragraf Yang terdiri dari beberapa kalimat Pemandangan alam di tempat itu Indah sekali Pohon-pohon di sekitar Tampak hijau Dan tumbuh dengan subur Di sela-sela bukit Tampak rumah penduduk Rumputan terhampal hijau Menambah suasana Menjadi tambah sejuk Angin bertiup Menyebarkan aroma Bunga yang tumbuh subur Berdasarkan paragraf tersebut Dapat dijelaskan bahwa Paragraf deskripsi Merupakan sebuah tulisan Yang isinya bertujuan Memberikan gambaran Sesuatu objek Kepada pembaca Secara rinci dan jelas Atau dengan kata lain Paragraf deskriptif Adalah Karangan yang menggambarkan Sesuatu benda Tempat Suasana Atau keadaan Sehingga pembaca Seolah-olah dapat melihat Mendengar Mencium Dan merasakan Apa yang dirasakan oleh penulis Dari paragraf tersebut Kita bisa melihat Ciri paragraf deskriptif Yang pertama Menjelaskan suatu objek Seperti benda Orang Tempat dan kondisi tertentu Yang kedua Melibatkan fungsi panca indera Dalam proses deskripsi Kemudian yang ketiga Melibatkan ciri fisik Dan sifat objek tersebut Misalnya Warna Ukuran Bentuk Dan sifat tertentu Kemudian yang keempat Berisi banyak kata sifat Atau perasa adjektif Yang kelima Ketika dibaca Pembaca seolah-olah Dapat melihat Mendengar Merasakan Secara langsung Objek yang dibicarakan Nah Sekarang kita akan melihat Jenis-jenis paragraf deskriptif Yang pertama Paragraf deskriptif spasial Yang kedua Paragraf deskriptif objektif Dan yang ketiga Paragraf deskriptif subjektif Baiklah Ibu akan menjelaskan Satu persatu paragraf tersebut Beserta contoh Paragraf deskriptif spasial Merupakan Paragraf deskriptif Yang menjelaskan ruang Atau tempat Objek dalam bentuk ruang Atau tempat tersebut Dijelaskan sesuai dengan ciri khasnya Sehingga Pembaca bisa dengan mudah Membayangkannya Paragraf deskriptif objektif Merupakan Paragraf deskriptif Yang menunjukkan Kondisi suatu objek Sesuai dengan Keadaan sebenarnya Tanpa dipengaruhi Oleh pendapat penulis Paragraf deskriptif subjektif Merupakan Sebuah paragraf deskriptif Yang dibuat Berdasarkan pandangan Atau perasaan penulis Segala hal yang dituliskan Dalam paragraf ini adalah Hasil pendapat Pribadi penulis Walaupun hasil Pendapat penulis Tetapi Paragraf ini Masih ditunjukkan Supaya Pembaca Seolah-olah Dapat melihat Maupun merasakan Apa yang dipikirkan oleh penulis Bagaimana Anak-anak Apakah kalian bisa memahami Apa yang telah ibu sampaikan Semoga Kalian dapat Menulis Paragraf deskriptif Sampai jumpa Di pelajaran berikutnya Salam rumah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Fehler Sampai jumpaUM Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati